Halo Bapak Mama, Kakak Dong semua, selamat datang di Jadilah Peternak Juara Ketong mau ada pertunjukan nih, dimana ada seorang peternak menerima tantangan Terus kalau menang, akan dapat penghargaan medali peternak juara Hari ini, Ketong bersama Bapak Ako Peternak Babi Tentangan buat Bapak Ako adalah penyakit ASF Penyakit ASF ini adalah virus penyakit yang dapat meninfeksi atau berjangkit dengan babi piara dan babi hutan Kalau babi sudah jangkit, so pasti babi langsung koit Penyakit ASF ini bikin Bapak Ako dan saudara peternak lain bisa rugi besar Bahkan peternak babi di seluruh dunia, jangan main-main no Tapi jangan takut penyakit virus babi ini bisa ketong cegah Dengan cara ikut beberapa langkah biosekuriti sederhana Ayo Bapak Mama, Kakak, ketong perhatikan Bapak Ako yang lagi bau urus babi Ayo Bapak Ako, ngeri Lihat Bapak Ako pun cara piara babi Bahaya juo Andi, 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 Ternyata pikasi makan babi Dong deng makanan sambarang Contoh pikasi makanan sisa dari rumah tangga, dari hotel, dan sisa sampah atau limba Nah, jangan picampur babi lain, deng babi dipeternakan Oh, bisa kacau balau semua Sonde boleh kasih biar babi bebas berkeliaran Bicari makan bacampur deng babi hutan Apalagi dikasih kawin Atau badekat-badekat Oh, bahayapung Sonde tau hal Semua babi pasti kena virus Untuk itu Mari juo Katong bantu Bapak Ako Untuk berhenti dengan kebiasaan yang salah Dan biar bisa cegah ini persoalan Cara mengendalikan virus Pertama, buat kandang babi yang paten dari tombok beton atau kayu Biar supaya babi peternakan tidak bersentuhan dengan hewan lain atau hewan liar Langkah selanjutnya Untuk setiap orang yang tiba kunjung di peternakan babi Harus patuhi peraturan ini Selalu baganti baju deng sapatu sebelum dimasuk urus tubabi Paling bagus pakai sapatu bot dan hanya boleh tak putar di kandang babi Terus patuhi peraturan di peternakan babi tersebut Terus celup sepatu bot di dalam disinfektan sebelum masuk kandang Begitu juga kalau mau pi masuk kandang babi lain Jangan lupa itu Harus kasih bab bisa peralatan ketong dan peralatan babi dan selalu jaga kebersihan Perlengkapan kandang babi A dan B harus beda Jangan bacampur Satu hal lagi yang perlu ketong ingat Kalau air bekas cuci daging atau ikan Jangan pikasi babi peternakan Kalau ketong mau pikasi pakan cair Caranya rebus dahulu paling lama 30 menit Dijamin virus akan mati Terus kalau mau kasih makan babi dengan pakan cair yang sudah direbus Dikasih dingin dulu Sonde boleh ada kenderaan luar masuk di area peternakan Kalau ada kenderaan bawa babi dari luar Harus kasih pisah dulu selama 30 hari Tapi kalau sonde ada gejala penyakit atau sehat Boleh bercampur deng yang lain Jangan bikin kawin-mawin babi piara ketong Yang sehat dengan babi hutan atau babi yang sonde sehat Jangan tergoda Babi piaraan ketong Bicari kekasih yang lain Di luar tapi sonde sehat Kasih kawin babi piara Dengan babi piara yang sehat juga Biar sehat dan aman Dan ketong ju yang ontong Demikianlah Dengan mengikuti langkah sederhana ini Ketong deng bapak aku Dapat menjaga peternakan terbebas dari penyakit ASF ini Karena apa sonde ada vaksin atau pengobatan Untuk virus ASF ini Berbagi informasi tentang langkah biosekuriti ini Sangat penting agar ketong semua bisa menjadi peternak juara Dan jaga babi ketong agar terbebas dari penyakit ASF Terima kasih telah menonton!